Ya, Assalamualaikum Sobat, sekalian bertemu kembali dengan TMC Blog Di vlog kali ini, di box call TMC Blog Note kali ini Saya akan membahas tentang informasi dimana di gelaran Grand Prix Malaysia Itu ada informasi bahwa ternyata sistem kopling dari Aprilia RSGP itu akhirnya dicopot Bahkan dicopot atau diminta dicopot oleh FAM MotoGP Steward itu mulai semenjak Grand Prix Australia Nah, kenapa? Yang pasti adalah sistem koplingnya di tengah rai tidak sesuai dengan regulasi teknis dari MotoGP Pertanyaannya lah, kayak apa sih sebenarnya yang bisa membuat regulasi teknis MotoGP melarang penggunaan sistem kopling dari Aprilia Jadi seperti ini teman-teman sekalian, kopling dari MotoGP ini pada dasarnya mirip seperti kopling motor-motor biasa Seperti ini, saya ambil contohnya di sini, memang ini bukan MotoGP tapi mirip lah artinya gitu kan Jadi seperti kita ketahui, kopling di MotoGP itu dipakainya minimal hanya sekali Yang pertama adalah ketika start, kenapa? Karena setelah start, tuas kopling itu hampir tidak digunakan karena mereka menggunakan yang namanya seamless gearbox Bagaimana start? Ya sama sih Jadi misalkan start seperti apa, kita harus tekan kopling gitu ya Tekan tuas kopling, lalu masukkan gigi satu Trek gigi satu, terus habis itu gasnya dibuka, throttle dibuka full Terus habis itu pada saat lampu adam, artinya start itu dilepas Nah, proses pelepasannya ini, smooth atau menghentaknya start dari motor Itu biasanya bergantung pada gaya melepas atau style melepas tuas kopling Oleh karena itu sih biasanya di MotoGP atau di motor-motor sport zaman sekarang Itu ada yang namanya launch control untuk lebih bisa memanage bagaimana start itu berlangsung Nah, yang dilakukan oleh Aprilia, ini lebih advance lagi ya Seperti kita ketahui, MotoGP itu koplingnya sudah menggunakan kopling hidrolik Prosesnya sama seperti kayak rem hidrolik Tapi kalau motor ini tuh koplingnya masih belum hidrolik ya Masih menggunakan mekanis kabel baja biasa ya, seling biasa Namun, bayangkan ini hidrolik gitu ya Dimana biasanya setelah tuas kopling disini ada master silinder Ya, kayak beginilah, kayak master silindernya rem Terus abis itu di daerah koplingnya itu ada slave silinder Sama seperti slave silinder di rem Ya, sama kayak di rem, apa namanya Dekat kaliper Nah, yang dilakukan oleh Aprilia itu menempatkan sesuatu di antara master dan juga slave Itu sebuah modulator Sebuah modulator Nah, tugas modulator ini adalah memodulasi tekanan dari cairan hidrolik Itu menuju ke slave silinder Sehingga, sehingga gini Tugasnya dari pembalap itu hanya Yang penting ngelepas aja Nggak perlu harus berapa pelan-pelan kah Atau cepat-cepat atau berapa tekanan yang nggak perlu Jadi mereka tugasnya hanya ngelepas Setelah itu, biarkan modulator tersebut yang bekerja Untuk bisa memanage seperti apa Lepasan kopling di sistem crane-nya Nah, jadi ini kayak gini Handle atau tuas kopling Namun kalau ini kan tuas koplingnya masih mekanis ya Menggunakan kabel Tapi kalau di MotoGP Sama seperti kayak beberapa big bike Dia sudah menggunakan model hidrolis Sama seperti kayak tuas rem Tuas rem ini kan udah hidrolik ya Sama seperti kayak gini Ada tuasnya Terus ada master Ada master Master rem Kalau ini namanya bukan master rem Tapi master kopling Master silinder dari kopling Nah, jadi seperti itu Jadi kalau model mekanik biasa kan Kalau turun ke bawah kan pakai Pakai kabel gitu ya Nah, kalau untuknya sistem hidrolik kan Ke bawahnya semua pakai Cairan hidrolik ya Minyak rem Kalau di sini bilangnya Padahal bukan minyak gitu Cairan rem Nah, di sini juga sama sih Cairan hidrolik dari kopling Kayak gitu Dan menuju ke bagian bawah Nah, bisa bayangin Contoh aja nih ya Jadi ini sistem tarikan koplingnya Dan ini Tapi kalau ini kan masih mekanis ya Menggunakan kabel ya Bisa dibayangkan Sistem kabel ini digantikan menjadi Hidrolik juga Sama seperti ini Jadi pergerakannya itu Sudah menggunakan sleeve Atau kaliper Di sini ada kaliper Terus ada piston-pistonnya Sehingga ini tuh bergeraknya Maju-mundurnya itu Berdasarkan tarikan dari hidrolik Kayak gitu Jadi di sini ada sleeve-nya Kalau untuk yang MotoGP Nah, antara master Antara master Dengan sleeve Kalau di Aprilia Itu ada semacam Kayak sesuatu Modulator Modulator yang Tugasnya itu Menyetting Berapa tekanan yang diberikan Nanti ke Di sini ada sleeve-nya Kayak gitu Teman-teman sekalian Sehingga Tekanannya itu Bener-bener pas Bener-bener precise Bener-bener efektif Sehingga menghasilkan Bukaan Kopling Ngelepas kopling Itu bener-bener Bener-bener efektif Dan bisa membuat Start itu Sangat cepat Nah, jadi seperti itu Teman-teman sekalian Yang terjadi Di Aprilia RSGP Dan Kayak gitu Dan yang Yang dipermasalahkan ya Sesuatu yang di tengah itu Sebuah modulator Nah, diperkirakan memang Itu ada sesuatu Yang ada hubungan dengan Elektronik Nah, jadi seperti itu Sistem ini Di tengah arah itu Dilihat soalnya Komputitor lain ya Misalkan di sini Di kasusnya Aprilia ini Wizard Blower-nya itu Adalah KTM Katanya kayak gitu KTM Apa namanya Menginformasikan kepada MotoGP RS Director Atau ke Technical Director-nya Danny Aldridge Dan Danny Aldridge Akhirnya ngecek Ceritanya motor Aprilia RSGP Dan setelah melihat Ternyata modulatornya itu Kayak begitu Mereka Suggest ke Aprilia Untuk melepas dulu Modulator tersebut Jadi Semenjak Grand Prix Australia Aprilia RSGP Sudah tidak lagi Menggunakan modulator tersebut Nah Setelah di cek Ternyata mereka juga Danny Aldridge juga Mengecek sistem Kopling dari KTM KTM RC16 Dan mereka Juga pada akhirnya Mereka Atau MotoGP Atau FAM MotoGP Itu meminta KTM juga ikut Harus melepas Sistem tersebut Sistem apa Bentuknya Saya tidak tahu Gitu ya Cuman akhirnya Semenjak Australia Tidak hanya Aprilia Konsensinya akan sangat-sangat berubah Dimana Nanti konsesi itu Tidak lagi berdasarkan jumlah Kemenangan Podium 1 Podium 2 Podium 3 Namun Dilihat dari Poin konsesi yang dilihat Dari Klasemen Pabrikan Atau manufaktur Jadi kalau kita lihat Ada tuh Time sheet Apa namanya Klasemen sheet Dari Pabrikan Nah disitu dilihat Siapa yang Mungkin terbawah Dari Poin yang diperoleh Dan kalau misalnya Kita lihat sekarang Ini Di akhir 2023 Itu Dua pabrikan terbawah Yaitu Yamaha Dan Honda Sistem penghitungannya Belum dirilis Dan Ini masih Drag banget Kemungkinan Masih akan banyak Berubah Itu aja teman-teman sekalian Kalau misalnya Teman-teman sekalian Mau baca lebih lanjut Mengenai Update Dari konsesi ini Bisa baca di pmcblog.com Untuk sementara itu aja Semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh